Marhaban Ahlan Nawadi Al-Azhar Universitas Al-Azhar Mesir Namanya Sheikh Bajuri Itu beliau mengatakan Rasulullah SAW Punya cincin itu Ada asrar Bukan cincin biasa Ada punya Rahasia-rahasia ilmunya Allah SWT Sama seperti cincinnya Nabi Sulaiman Yang luar biasa Nabi SAW Ketika beliau menjelang wafat Cincin tersebut diserahkan kepada Khalifah penerus beliau Yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Ini diceritakan di dalam kitab Wasailul Usul Juga Ila Syama'il Rasul Juga di kitabnya Sheikh Bajuri Kemudian cincin ini Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia Diserahkan juga kepada Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab Menjelang wafat Cincin tersebut diserahkan kepada Sayyidina Usman bin Affan Di jaman Sayyidina Usman bin Affan Cincin itu hilang Jatuh di satu sumur Namanya Bi'ru Aris Sumur Aris namanya Di kota Madinatul Munawarah Cincin tersebut hilang Maka Sheikh Bajuri mengatakan Di saat cincin tersebut hilang Maka menandakan Sudah mulai munculnya fitnah Di dalam agama Islam Yang akan berlanjut Sampai hari kiamat Fitnah itu Masalah Ujian Mehnah Dan memang terbukti Eh terjadinya Firko-firko di dalam Islam Itu dimulai Sejak terbunuhnya Sayyidina Usman bin Affan Sayyidina Usman bin Affan Itu terbunuh secara Zolim Beliau lagi sholat Dan usianya sudah 70 tahun lebih Dibunuh oleh Bugot Bugot itu artinya Pemberontak Dibunuh Oleh sebab itu Cincin tersebut Mengisyaratkan Ketika hilang Maka mengisyaratkan Adanya fitnah Adanya masalah Dan masalah tersebut Berlanjut Sampai hari ini Sampai hari Kiamat Mulai muncul Firko-firko Islam Ada Khawarij Ada Syi'am Ada Ahli Sunnah Wal Jama'ah Ada Murgia Ada Qadiriyah Ada Jabariyah Ada namanya Mu'tazilah Ada namanya Ibadiyah Banyak firko Islam Dahulu itu Lebih banyak Mulainya kapan? Mulainya di masa itu Dan Puncaknya Terjadi di masa Amiril Muminin Al-Imam Ali Bin Abi Talib Karena Puncaknya terjadi Di masa beliau Tapi Awalnya Di masa Sirina Usman Bin Affan Itu dijelaskan oleh Sheikh Bajuri Di dalam Kitab beliau Terima kasih